Intro Kemudian ada telaga Dimana tempatnya telaga Apakah setelah sirotul mustaqim habis capek Minum atau sebelum Ini dimana tempatnya telaga Nabi Hakikat telaga Nabi Muhammad Telaga Nabi Muhammad adalah sebuah tempat Berkumpulnya air dari surga Yang akan didatangi oleh hamba-hamba Beriman setelah mereka melihat Keadaan yang sangat asyar di badan masyar Sampai ke telaga Kalian akan menemukan setelahku Orang-orang yang mementingkan orang lain Jadi ada orang-orang dolim Yang meninggalkan kalian Gak berdua kepada kalian Maksudnya di suatu zaman Nanti ada orang yang sudah egois Apa orang yang tidak maumum Pokoknya tidak peduli Maka sabarlah kau dengan cara hidup yang baik Sampai ketemu nanti dengan kudi Di telaga Khusus telaga Nabi Baik kemudian Setiap Nabi memiliki telaga Namun yang paling agung Dan paling banyak didatangi oleh Adalah telaga bagi Nabi Muhammad Barang siapa minumnya Maka tidak akan merasa haus Dan untuk selama-lamanya Sebagaimana beberapa keterangan yang pernah disabdakan Nabi Ini Fartukum Alal khauti Awdi Man maru alaya Syarib Waman syariba Lam yadma abadah Aku mendahuli kalian Aku mendukul kalian di telaga tersebut Nabi nunggu Siapa yang menghampiriku akan minumnya Yang bisa menghampir Nabi akan minum Semoga Allah memberikan kepada kita kemudian Untuk menghampir Nabi lalu minum Bahkan kita ingin minum Langsung dari Gambarkan dari tangan mulia bagi Nabi Dan siapa yang minumnya tidak akan haus selama-lamanya Hadis yang kedua Fihi Abadikukan ujumis sama iman Wartahu fashari bamin hulayat ma'ubadaha abadan Di telaga tersebut terdapat Cerek-cerek Teko-teko Sebanyak bintang di langit Barang siapa mendatangi dan meminum Dari telaga tersebut Maka tidak akan merasa haus selama-lamanya Allah Ada benar yang tidak bisa minum air telaga Nabi Muhammad Seolah-olah tersebut adalah orang-orang mutat keluar dari Islam Dan munafik Zuhirnya beriman Tapi Batinnya tidak Ada benar sifat telaga Nabi Muhammad Berikut merupakan sifat telaga Nabi Muhammad Sangat luas Warnanya lebih putih dari susu Rasanya lebih manis dari madu Baunya lebih wangi daripada minyak Dan minyak misik Jangan berkata setelah itu Aduh gimana saya tidak suka manis ini Di sana jadi suka Maksudnya apa ini gambaran bahasanya Itu telaga sangat disenangi Yang meminumnya semuanya senang Biarpun di dunia tidak suka manis Terdapat wadah-wadah air yang sangat banyak Tempatnya adalah di Padang Mahsyar Sebelum jembatan Silatul Mestekim Sebetul jembatan Telaga ini bersambung dengan telaga kawthar yang ada di surga Jadi telaga kawthar itu adalah di surga Bahkan kawthar itu sungainya yang mengalir di surga Dan alirannya adalah telaga yang kita temukan di Padang Mahsyar Semua itu digambarkan dalam beberapa hadis berikut ini Kami kesimpulan tersebut Kami ambil daripada hadis ini Perkiraan luas telaga kawthar adalah antara Ailah Kota di Syam Syiria Hingga sun'a Sun'a di Yemen Dan telaga kawthar Jauh seluas itu Dan telaga tersebut terdapat wadah-wadah air Seperti care Dan gelas Sebanyak bintang di langit Lahu asyadu bayadu min al-thaladi Wa ahla min al-asli Bin lebani Wala aniyatuhu Akthar min adadin nujumi Wa in asuddu nasa anhu Kam asuddu rajul ibn al-nasi An hawdihi Kali ya Rasulullah Ata'rifuna Yawmaiizin kawala Naam lakum si ma Laisat li ahadin min al-umami Tariduna alaya gurran muhajjalina min atharil waduh Bersambar Rasulullah Rasulullah bersabda Sungguh telagaku lebih putih Daripada salju Lebih manis Daripada madu Yang bercampur susu Dan sungguh wadah-wadah minumnya Lebih banyak Daripada bilangan bintang-bintang Sungguh aku halangi orang-orang lain Selain umatku Dari mendekatinya Gak boleh yang lainnya Seperti seorang laki-laki Menghalau Unta-onta orang lain Dari telaga tempat Minum Unta-ontanya Jadi seperti punya ontanya Dia tidak boleh yang lain masuk Umat Nabi dulu Kemudian sahabat Nabi bertanya Wahai Rasulullah Apakah engkau bisa mengenali kami Engkau bagaimana bisa mengenali kami Kalau kami umatmu ya Rasulullah Boleh menjawab Ya aku bisa mengenali kalian Karena terdapat pada kalian Satu tanda yang tidak dimiliki Umat-umat yang lain Kalian datang Kepadaku Dengan wajah yang menyala Cerah Serta kaki Tangan dan kaki yang bersinar Karena wuduk Sinarnya seperti apa Sudahlah Tunggu aja nanti Sebab kalau bayangin hari ini Kan jadi jelek Wajah begini putih Kayak neon begitu Ya agak menarik dong Bukan begitu Akhirnya cerah Yang luar biasa Semuanya keadaan yang berbeda Hadis ketiga Nabi bersabda Panjang telagaku Sejauh perjalanan Satu bulan Begitu juga lembarnya Warnanya lebih putih Daripada perak Baunya lebih harum Daripada misik Wadah-wadah airnya Sebanyak bintang di langit Barang siapa yang meminum air telaga Tersebut tidak akan haus Selama-lamanya Hadis keempat Telaga tersebut mengalir Di dalamnya air dari dua telaga Dari surga Ini telaga kautar Dari telaga dua Miza'bani minal janari Dua Aliran air yang mengalir Dari surga Ini gambaran telang Haud Nabi SAW Baik ini harus kita yakini Sudah Kita percaya Dan kita berharap Kita mendapatkannya Bagaimana Indahnya Tidak akan haus Selama-lamanya Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sub indo by broth3rmax